Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya teman-teman bersama Tukang Notohulu Disini Tukang Notohulu hadir kembali dan kali ini Memberikan sebuah video yaitu video review dari hasil tutorial-tutorial yang kemarin ya teman-teman Ada tiga tutorial yaitu tutorial cara membuat rangka lemari hulubah jaringan Dan ada juga tutorial cara pemasangan list keramik untuk variasi lemari hulubah jaringan Dan juga ada tutorial cara pemasangan list figura untuk variasi lemari hulubah jaringan juga Dan mudah-mudahan dengan tutorial-tutorial yang sudah Tukang Notohulu berikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan juga bisa mengembangkan apa yang sudah Tukang Notohulu berikan Dan mudah-mudahan dengan tutorial yang ada bisa menjadi sukses buat teman-teman Dan berhasil dengan karya-karyanya Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Tukang Notohulu Jangan lupa di like, di share, komen dan tentunya di subscribe Jangan lupa juga untuk dibunyikan tombol notifikasinya Agar nanti satu saat Tukang Notohulu hadir dengan tutorial-tutorial yang ada Teman-teman dapat pemberitahuan yang pertama kali Dan buat teman-teman yang sudah selalu setia dengan Tukang Notohulu Tukang Notohulu ucapkan banyak terima kasih Sukses juga buat teman-teman semua Untuk videonya Untuk reviewnya ini ya teman-teman Ini hasil dari tutorial kita yang kemarin Atau projek kita Ini kita awali dari tutorial yang kemarin Ini untuk list bagian atas List figura ini ya teman-teman Ini juga kemarin ada video tutorialnya Mudah-mudahan teman-teman yang menanyakan Juga sudah menonton dan bisa mempraktekan Ini dan ini untuk bagian bawahnya ada list keramik Juga sudah ada tutorialnya Mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk teman-teman Dan ini untuk bagian samping Untuk dinding samping kita memakai PPC ya teman-teman Memakai PPC sesuai dengan permintaan konsumen Ini memakai PPC Atas sama bawah memakai PPC semua Dan ini untuk pintunya juga sama Kita memakai PPC ya teman-teman Ini memakai PPC Ini nanti Ini untuk handle-nya Maka handle tanam Seperti ini Dan ini kuncinya Kunci biasa untuk ini Karena pintunya yang satu ini pintu biasa ya teman-teman Kalau yang dua itu Nanti pintu sledding Ini kita memakai kunci biasa Dari merk hubin Dan ini yang tengah dua ini Nanti ini pintu sledding ya teman-teman Dan ini untuk depannya memakai kaca Kedua-duanya pintunya atas sampai bawah Dan ini sama memakai handle-nya juga handle tanam Dan ini kuncinya kunci mekar Dari hubin ya teman-teman Untuk sleddingnya kita memakai kunci mekar Dan ini untuk bagian bawah Ada juga kita pasang laci Ini tiap pintu Atau tiap bawah pintu Kita kasih satu laci Seperti ini ya teman-teman Jadi ini di bawah ada Tiga buah laci Ini juga sesuai dengan Permintaan konsumen Ya dan buat teman-teman Yang kira dekat dengan Daerah Tukang Notohulu Mau order barang Pesanan seperti lemari Dan lain-lain Silahkan teman-teman Nanti WA langsung ke Tukang Notohulu Nanti untuk teman-teman bisa cek WA Tukang Notohulu Ada di deskripsi channel ya teman-teman Nanti silahkan teman-teman cek Di deskripsi channel Dan sama ini untuk samping sebelah kanan Juga sama kita memakai PPC ya juga Ya teman-teman ini juga Untuk nyeri yang Dan ini untuk bagian dalamnya Ini ya teman-teman Untuk dinding belakang Kita masih sama memakai PPC juga Dan ini untuk gantungan ya teman-teman Yang dua bagian ini untuk Gantungan Ini kita memakai PPC untuk bagian Belakang Untuk dinding belakang Dan untuk alas bawah Kita memakai multi-plag ya teman-teman Cukup dengan multi-plag 3 mili Sudah gak apa-apa Dan ini dua ruangan Untuk ruangan gantung ya teman-teman Ini kita memakai kunci mekar Seperti ini ya teman-teman Untuk pintu sledingnya Ini sama ini dua pintu Yang dua pintu ini pintu sleding ya teman-teman Dan ini gantungannya Dua ruang Dan untuk yang satu ruang Untuk rak Atau untuk baju lipat Sekali lagi buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan jangan lupa juga Dibunyikan tombol notifikasinya Ini ya teman-teman Untuk yang bagian rak Belakangnya sama Masih sama Memakai PPC juga Dan alasnya juga Memakai multi-plag 3 mili Ada 4 susun Atau 4 rak Dan bawahnya Ada laci Sekali lagi Buat teman-teman Yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu Jangan lupa Di like Di share di comment Dan tentunya di subscribe Dan jangan lupa Dibunyikan tombol notifikasinya Agar nanti Satu saat Tukang Noto Hulu hadir Dengan tutorial-tutorial terbaru Teman-teman dapat Pemberitahuan yang pertama kali Dan ini untuk bagian belakang Ya teman-teman Ini ada skrup Ini pas kita Kasih skrup Di tempat Lace-nya aja ya teman-teman Karena lace-nya ini Tidak semua Kita kasih lace keliling Dan ini untuk Bagian sisi-sisi Kita lem seperti ini ya teman-teman Memakai lem silen Biar kelihatan rapat Dan tidak kelihatan rongga Demikian ya teman-teman Sedikit informasi Atau Review dari Tukang Noto Hulu Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hulu Baca ringan Terima kasih telah menonton